What's up school fans, welcome back to Time Out. Balik menggoreki Padilla, kita kembali lagi ke Infobasket hari ini edisi 21 Oktober 2020. Time Out, geng. Kita akan membuka episode Time Out hari ini yang membicarakan beberapa rumor free agency di NBA yang pertama datangnya dari Toronto Raptors. Nah, Raptors dikabarkan akan menawarkan Fred Van Vliet kontrak baru sebesar 80 juta USD untuk 4 musim mendatang. Jadi seperti yang kita ketahui, Fred Van Vliet ini akan menjadi seorang unrestricted free agent. Jadi dia bebas mau sign sama siapa aja. Dan menurut gue dia adalah mungkin the best point guard available di free agency kali ini. Jadi akan banyak tim yang mengincar Fred Van Vliet. Kemudian itu pun dikabarkan New York Knicks sudah mengeluarkan sinyal-sinyal. Kayaknya mereka tertarik juga kepada Fred Van Vliet. Jadi, menurut gue ini kenapa Raptors harus mengambil langkah yang cepat dan juga memberikan gaji yang cukup tinggi. Ini naik gajinya langsung double. Di musim 2019-2020 itu Van Vliet sebenarnya hanya mendapatkan 9,3 juta USD. Dan sekarang ini akan naik nih kalau memang dia terima tawarannya Raptors yaitu sekitar 20 juta lah. Satu musim itu jadi double langsung naiknya. Tapi menurut gue ini angka yang reasonable banget untuk Van Vliet. Apalagi dia sudah pernah membawa Raptors untuk menjadi juara NBA. Dan musim lalu pun penampilannya cukup oke dengan rata-rata 17,6 poin per game, 6,6 assist per game, serta 39% dari 3-point shot. Jadi menurut gue ini reasonable number dan gue harapkan, harapan gue adalah Van Vliet stay with Toronto Raptors. Menurut gue dia sudah klop banget bermain bersama Kyle Lowry, lalu juga Pascal Siakam. Dan juga dia oke banget di sistemnya Coach Nick Nurse. Dan juga yang terakhir adalah alasan ya karena dia mirip sama Drake jadi cocok untuk stay di Kanada. Oke, itu dari Toronto Raptors. Sekarang kita pindah ke OKC Thunder dan juga Danilo Gallinari. Gallinari tampaknya tidak akan stay ya di OKC Thunder. Dia sudah ngepost di Instagram feednya dia menanyakan kepada fansnya dia harus pindah kemana. Jadi Gallinari pun sudah mengeluarkan statement bahwa dia itu lebih mencari cincin juara daripada gaji yang besar. Memang gajinya sudah oke banget tuh 22,6 juta USD bersama OKC Thunder. Dan dia juga akan menjadi seorang UFA nih. Jadi dia bebas untuk sign kemana aja. Gallo menurut gue masih oke banget di umurnya 32 tahun ini. Dia main average itu sekitar 18,7 poin per game dan juga 40% dari 3 point shotnya dia. Jadi Gallo kalau dia mau pindah ke contender itu kalau perannya tepat banget, dia jelas bisa upgrade banget untuk tim tersebut. Dan kalau gue mikir-mikir kontendernya tahun depan siapa aja ya, mungkin Gallo bisa aja ke Miami Heat, Los Angeles Lakers, mungkin juga bisa ke Milwaukee Bucks, ataupun ke Dallas Mavericks kayak juga cocok juga tuh game-nya. Kalau menurut kalian kira-kira tim mana yang cocok untuk Danilo Gallinari kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. Nah, yang terakhir Bradley Bill. Wah Bradley Bill gue masih bingung kenapa dia kenceng banget rumor-rumornya akhir ini. Padahal 5 hari yang lalu Bradley Bill udah mengeluarkan statement bahwa dia pengen stay bersama Washington Wizards untuk sepanjang karirnya. Karena dia adalah pemain yang sangat loyal kepada timnya. Tapi tetap aja 2 hari terakhir ini dikait-kaitkan dengan Golden State Warriors. Gue juga gak tau kenapa, tapi yang pasti Warriors kan memang musim datang itu adalah musim comeback-nya mereka redemption ya. Setelah gak masuk playoff tahun ini dan juga banyak sekali pemain yang cedera. Tahun depan sepertinya Klay Thompson, Steph Curry, dan juga Draymond Green semuanya akan sehat. Jadi mereka akan mencoba untuk make another title run. Dan mungkin butuh satu star lagi untuk membantu mereka melakukan itu. Dan itu kenapa tampaknya mereka dikaitkan untuk bisa nge-sign si Bradley Bill ini. Paketnya sama bila mereka bisa nge-sign si Giannis nanti ataupun bisa nge-trade untuk Giannis. Yaitu Andrew Wiggins. Second pick-nya mereka dan juga top pick-nya mereka untuk musim datang. Mungkin dikasih pemain-pemain lain lah. Beberapa role player mereka mungkin juga bisa dilepas. Tapi menurut gue kayak Bradley Bill agak keramean ya. Kok mainnya di Golden State Warriors? Kita tau dia posisinya bentrok sama Klay Thompson, sama-sama shooting guard. So I don't really see this happening. Apalagi juga Bradley Bill kemarin baru aja sign extension ya. Gue tahun lalu kayak ya sign extensionnya. Yaitu sebesar 120 juta US dollar untuk 5 musim bersama Washington Wizards. So gue gak akan terlalu banyak menaruh harapan untuk trade ini terjadi. Cuma ya kita tau ini lagi off season. We just gonna have some fun with the rumor-rumor. Karena itu juga yang bisa membuat time out tiap hari hidup ya. Kalau ada rumor-rumor di NBA. But I don't think that's gonna happen from me. Menurut gue mungkin lebih mungkin ada kejadian kalau Warriors nge-trade untuk Giannis mungkin. Daripada untuk Bradley Bill. Nah itu untuk Warriors. Sekarang kita ngomongin Warriors sebenernya masih ada satu lagi nih. Gue mau ngomong shout out untuk Klay Thompson. Menurut gue dia luar biasa sekali hari ini dengan melakukan FaceTime. Dengan seorang fansnya dia dan juga fansnya Warriors. Yaitu Deborah Wright yang sedang fighting with cancer right now. Jadi menurut gue itu adalah hal luar biasa sekali. Untuk Klay mau meluangkan waktunya dan juga FaceTime dengan fansnya ini. Dan memberikan semangat agar dia bisa cepat sembuh. Nanti ke depannya siapa tau bisa nonton Klay Thompson dan juga Warriors lagi. So this is bener-bener pure class dari Klay Thompson. Yang gue really appreciate banget berita ini. Oke sekarang kita pindah ke Indiana Pacers. Indiana Pacers akhirnya memiliki pelatih baru setelah mereka banyak sekali melakukan interview. Dan gue lumayan kaget dengan pilihan ini. Karena gue gak kenal juga pilihan ini. Yaitu Coach Nate Bjorgren. Semoga gue gak salah ngomongin. Gue belum even cek tadi di Youtube. Harusnya biasanya gue cek dulu pronunciationnya gimana. Jadi kita tau Coach Nate McMillian dipecat setelah memang Pacers itu struggling bersama dia di NBA Playoff. Dan saat ini Raptors. Sorry called Raptors. Pacers ini mencoba mencari pelatih yang bisa membuat mereka sukses di postseason. Nah memang ngomongin Raptors yang baru lagi tersebut. Sebenernya otak gue udah jalan terlebih dahulu. Untuk ngomongin bahwa si Coach Nate Bjorgren ini merupakan assistant coach di Raptors untuk Coach Nick Nurse. Nah harapannya adalah beberapa tahun terakhir ini dia belajar banyak dari Coach of the Year Nick Nurse. Agar ini bisa dia implement nantinya ke Indiana Pacers. Untuk bisa membawa Indiana Pacers sukses di musim mendatang. Dan memang Coach Nate ini belum punya pengalaman untuk ngelatih di NBA. Ini merupakan kesempatan pertamanya dia. Dia dulu pernah ngelatih kok gak salah di NBA Jilic untuk Santa Cruz Warriors. But itu udah lama kok gak salah 6-7 tahun yang lalu. Dan sekarang dia mendapatkan kesempatan pertamanya untuk di NBA. Dan timnya dia oke. Tinggal kita lihat aja Victor Oladipo. Apakah dia akan pindah ke Miami Heat atau tidak. Kayak katanya dia ngebut banget mau kesana. Dan juga yang pasti dia masih ada Malcolm Brock. Dan Domata Sabonis. Miles Turner. Serta juga TJ Warren. Jadi kita lihat aja apakah Coach Nate yang baru nih. Nate Tukerama Nate. Apakah knitting ini akan lebih sukses atau tidak untuk Warriors. Next. Kita akan ngomongin tentang draft prospect. Gue tau banyak sekali memang. Subscribers gue ini sudah request. Untuk kita ngomongin draft prospect. Kita masih ada 1 bulan. Kita ngomongin ntar satu-satu setiap harinya. Dan hari ini yang kita akan ngomongin adalah Onyeka Ukungwo. Kalau gak salah namanya. Wah ini susah juga sih namanya ya. Ini adalah salah satu top prospect. Dan dikabarkan bisa menjadi calon Dark Horse. Di rookie tahun ini. Dan memang ini luar biasa panjangnya. 6 foot 9. Dan juga dia elite rim protector. Kok gue baca scouting reportnya. Dan selama di USC. Di University of Southern California. Dia averages sekitar 2,7 blocks per game. Dia gak hanya bagus untuk menjaga pain area. Dan dia ternyata bisa jaga di perimeter juga katanya. Dia tuh kakinya lumayan cepet. Lateral quicknessnya untuk defense. Jadi ini merupakan matchup. Misalkan sebuah tim pengen punya big man yang versatile. Bisa jaga small forward atau power forward. Dia akan cocok banget untuk bisa melakukan itu. Dan dia adalah target aliyup. Karena tangannya tuh jago banget nangkep bolanya. Lengket banget kayaknya. Dan dia akan menjadi target aliyup. Dan juga kalau di NBA bisa di compare. Katanya permainannya tuh mirip dengan Clint Cappella. Jadi ini salah satu pemain yang akan berada di top 10 katanya di draft night nanti. Kalau di mocknya si mock draftnya si nbadraft.net. Dia itu ada di nomor 6 untuk Atlanta Hawks. Wah berarti satu tim loh sama Clint Cappella ya. Tapi kalau ini look keren juga sih menurut gue. Kalau dia bisa bermain sama Trae Young. Dan juga mungkin jadi backupnya si John Collins. Dan juga nanti dia bisa jadi belajar tuh sama Clint Cappella. Karena kan permainannya mirip. Itu bisa langsung jadi mentornya. This not a bad place for him to play in Atlanta Hawks menurut gue. That's gonna be a fun team to watch. Atletis sekali pastinya. Tapi kalau gue pengennya dia. Kayaknya cocoknya dimana? Di Washington Wizards. Gila gue gak kebanyakan si Deme yang pick and roll sama John Wall. Itu menurut gue bakal atraktif banget sih. Pasti John Wall akan ngelempar operan-operan yang ajaib ke dia. Ntar ditangkep langsung didang sama dia. Dan ini akan membuat trio baru mungkin nanti di Washington Wizards. Bersama Bradley Bill. But we will see kalau menurut kalian. Kira-kira. Oh ini nama siapa tuh nama depannya. Gue nama depannya aja udah lupa nih namanya. Onyeka. Kira-kira menurut kalian Onyeka ini akan kemana nih? Di draft night nanti. Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. Oke. Sekarang kita pindah ke. Oh besok sebelum kita pindah ke berita lokal. Besok tampaknya kita akan membahas James Wiseman ya. Karena udah banyak banget yang request untuk dia. Dan dia mungkin bisa jadi topik. So besok coba kita ngomongin sedikit tentang James Wiseman. But sekarang kita akan pindah nih ke berita lokal. Yang pertama itu ada rosternya West Bandit. Sebaik banget yang nanyain gue. Kak gak mau bahas West Bandit. Oke kita bahas dikit. Kemarin ini gue belum tau. Belum nanya sama manajernya langsung. Cesar tentang siapa aja sih. Sebenernya udah di kontrak secara resmi. Tapi kalau gue lihat dari video YouTube-nya mereka. Ataupun video latihnya mereka. Itu ada pemain veteran. Merio Virgiancia. Ini bisa jadi comeback. Season comeback-nya si Merio. Di penasaran gue Merio masih banyak kan nih pelurunya. Untuk nembak 3 point nanti di IBL. Lalu yang pasti ada mantan pemain Prita Jaya. Ada Yogi juga. Dan satu pemain yang udah ditunggu-tunggu banyak orang juga. Yaitu Rio DC. Gue penasaran Rio DC ini nanti di IBL. Bisa mencetak rata-rata berapa poin. Karena dia merupakan shooter yang bagus. Dan juga dia bisa mix tuh. Kadang-kadang nge-drive-nya juga oke. Jadi ini salah satu pemain yang gue excited banget. Untuk nanti nonton di IBL. Dan yang lalu masih ada Yeva. Gue gak tau Yeva apakah dia akan main di IBL atau tidak. Karena gue tau dia kerja kantoran. So we will see if he gonna play for West Bandit atau enggak. Lalu yang pasti ada Patrick Nicholas. Patrick Nicholas ini adalah pemain dari UPH. Dan dia tampaknya akan menjadi rukinya West Bandit season ini. Dan ini merupakan salah satu pemain yang sangat underrated kayaknya. Di Liga Mahasiswa menurut gue. Dan yang terakhir. Main ada videonya gue liat di Instagram story-nya mereka kayaknya ya. Ada senternya CLS Nice Indonesia. Yaitu Sahroni. Sahroni akhirnya pindah nih kayaknya. Bermain di IBL juga. Dan ini kayaknya gue gak akan kaget. Kalau memang nanti akan banyak beberapa pemain CLS yang pindah ke IBL. Gue masih nungguin O2 sih. Menurut gue O2 nih. Wah jago banget sih sekarang ini waktu main di Thailand bersama CLS. So gue harap kan O2 akan masuk ke IBL juga. Agar kita bisa menikmati permainannya dia. But Sahroni jelas nih memberikan size untuk West Bandit. Kita tau Beachman itu susah banget nyarinya di Indonesia. Dan Sahroni pun punya pengalaman menjaga import-import di IABL. Jadi udah dia dilatih sama Coach Koko. Menurut gue motivasiin berikan sama Coach Koko dulu. Itu dia cerita di Instagram story itu udah keren banget menurut gue. Dan anak ini memang niat sekali untuk bisa kerja keras dan juga bermain basket. So all the best untuk West Bandit dan juga Sahroni. Sekarang ini kalau menurut gue West Bandit kalau bisa add satu superstar. Wah timnya mereka akan solid sih. Tapi kita gak tau superstar mana yang free agent season ini. Please dong kalau ada yang punya kontrak. Ya bukan kontrak. Yang punya berita tentang free agency di IBL. Please kasih tau gue biar kita bisa bahas disini. Wah ngarep banget gue. Tapi yang pasti mereka sekarang ini udah sangat serius ya mempersiapkan diri untuk IBL yang kemungkinan bisa aja mulai bulan Januari nanti. Jadi sedangkan untuk tim baru satu lagi yaitu Bali United itu juga banyak banget yang nanyain gue. Kak siapa yang kira-kira akan main untuk Bali United? Jujur gue juga gak even tau siapa pemainnya dan juga pelatihnya masih mereka belum tau. Tapi kalau ada yang punya rumor-rumornya kalian bisa DM ke gue nanti kita mungkin bisa bahas disini. Tapi rumornya harus bener ya harus akurat nih. Jangan rumor-rumor yang denger-dengar aja. Tapi yang pasti rumornya harus dapetnya dari credible sources. Oke itu untuk West Bandits dan juga Bali United. Next kita akan ngomongin tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia hari ini menjalankan separing melawan NSA Jakarta. Dimana mereka menang besar dengan score 105-48. Kita tau NSA ini pasti pemainnya dikit banget gak banyak. Itu kenapa poinnya jauh banget. Dan juga top scorer hari ini adalah Leicester Prosper 17 poin. Eh sorry 18 poin. Brandon Juwaro 17 poin. Serta ada Govind yang memulai debutnya bersama Timnas dengan 15 poin. Wah ini debutnya bagus juga sih. Dan gue liat tadi memang Govind mainnya juga cukup semangat dari highlightsnya Raul. Dan juga yang pasti Arki di first half. Wah passing-passingnya keren banget menurut gue si Arki. Dan juga mainnya bagus. Layupnya dia tadi satu ada yang menurut gue itu wah gila. Udah jarang banget liat Arki seperti itu sebenernya. Dan Arki ini kayaknya turun berat badannya lumayan jauh. Sehingga lebih lincah banget sih sekarang ini. Dan juga ini mungkin ada persiapan dia untuk window kedua. Oke kalau gitu tanpa panjang lebar kita akan liat highlightsnya sedikit nih dari instastory-nya Raul. So thank you so much Raul yang sudah selalu setia untuk membagikan klip-klipnya Tim Nasional Indonesia. So guys without further ado kita langsung liat aja highlightsnya Tim Nasional Indonesia melawan NSA Jakarta. The Cobra, the Cobra Venu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Terima kasih. 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 Terima kasih.